Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PONPONI Oke, hari ini teman-teman, jadi sesuai judulnya aku akan mereview rumah baru Tapi rumah barunya itu agak berbeda Ini seperti yang kalian lihat di belakang aku, itu rumah barunya adalah rumah apung Jadi rumah apung ini aku terinspirasi dari mana aku nggak tahu Pokoknya setiap aku lihat, tadi aku lihat pantai Dan aku tadi kan mau cari lahan yang bagus itu kira-kira di mana ya buat bikin rumah lagi Terus upload pantai, kayaknya bagus nih di pinggir pantai Tapi kayaknya kan sudah pernah kan waktu itu di video yang sebelumnya Jadi aku kayak tiba-tiba kepikiran gitu, muncul ide kalau Oh iya, kalau rumah di tengah laut gimana ya? Rumah tengah laut kan rumah apung gitu Jadi ini sudah aku langsung bikin Dan sudah jadi, jadi aku akan mereview di video kali ini Kalian sudah siap? Kita akan langsung masuk Bentar, kucing aku meyong-meyong Oke, jadi kita sudah sampai di halaman depan Halaman depan itu seperti yang kalian lihat ini ada dua kursi Dan satu tanaman dan ada pagernya Ini untuk duduk-duduk lah ya Begini, jadi melihat pemandangan Pemandangan air, pemandangan pantai Jadi kalau banyak orang yang berenang Ada orang yang bakar barbecue Ada yang mainan-mainan gitu kelihatan ya disini Oke Disini juga ada ya, sebelah sini Tang, ada dua Kenapa aku bikinnya dua? Karena kalau tiga kebanyakan, kalau satu ke sedikit Oke, jadi kalau kita lihat disini tuh ada pintu masuk Pintu masuknya tuh dua ya pintunya Pintu geser Oh iya, disini ada lampu, dua biji biar terang Terutama kalau malam Oke, jadi kita masuk melewati pintu Nah, di depan pintu kalian akan langsung disambut sama keset Tau keset enggak? Lap kaki Begini cara pakenya Oke, setelah keset kalian bisa melangkah lagi Dan kalian akan melihat papan tulis Hmm Gak tau ini fungsinya apa ya Hiasan Oke Kalau kalian disambil papan tulis tuh ada tong sampah Hmm Di tong sampah nih Ya, jadi buat sebuang sampah Oke Kita review ruang tamunya dulu Jadi ruang tamunya itu berdepan-depanan sama dapur Ini nih Ada buahnya ya Kan ceritanya baru beli Untuk review Nah, terus di sebelah sini tuh ada TV Kenapa TV-nya disini? Yang nonton nanti bagaimana? Ya, gak apa-apa Bagus aja gitu disini Nah, nonton TV kan? Enak banget Terus disitu juga bisa nonton TV Dah kita Kita juga bisa nonton TV disitu Dan terus disini ada kulkas Ada dapur Masuknya disini Cuci piringnya disini Sambil melihatin laut Hmm Keren banget gak sih ya Disini ada kulkas juga Disini ada tanaman Sebelah sini biar lebih fresh Terus disana ada lampu Satu 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 Jadinya tiga Nah, kita mau review mana dulu nih? Kamar mandi Atau ini Mungkin kamar mandi dulu Kamar mandinya pintunya dua juga ya Ini kayak Aku terinspirasi dari video aku yang sebelumnya Dari rumah di video aku yang sebelumnya Bisa lihat Rumah idaman aku ya Terus kalau kalian masuk disini Kalian akan Melihat Bag mandi Shower Washtafel Lampu Satu aja lampunya Terus ada toilet Disini ada pisunya juga Nah, disini ada korden Kalau misalnya Sudah memandi gitu Ditutup kordennya Biar gak keintit Nah, begini jadinya Kalau ditutup kordennya ya Keren gak sih? Kita masuk lagi Jadi, disini mandinya Disini showernya ya Kalau di rumah idaman aku kan Aku taruhnya disebab sini ya Di tempat yang lebar Disini aku taruh disini aja deh Biar Ya, beda dikit lah Jadi, gak kopas banget sama rumah idaman aku Oke, kalau sudah selesai mandi Kita akan ganti baju di kamar Jadi, kamarnya itu sebab sini ya teman-teman Kelihatan banget Karena ruangan yang belum kita review itu adalah kamar Kita masuk Tepuk Nah, jadi kalau kalian masuk pertama kali Kalian akan melihat tanaman Masuk Kalau di sebelah kanan sini Kalian akan melihat lampu Kalau kita lihat itu ke sebelah kanan lagi Ini adalah kamarnya Kamarnya sempit ya teman-teman Tapi Gak apa-apa Ya, karena kamar itu gak usah lebar-lebar Disini ada bantal yang berantakan ya ceritanya Padahal ini zabuton Bantal untuk duduk gitu Disini ada ruang kajah Ruang kerja Kita bisa kerja disini Kerjain PR Bisa nonton Disini ada Hiasan Ini dari piring ya Eh, dari mangkok Tapi aku pengen jadinya kayak piring Terus aku warnain Begini ya Cantik ya Biar rame Terus disini ada Kaca Ada view-nya juga Disana itu kayak Ada apa sih Itu namanya Eh Pokoknya sebelah sana itu pelabuhan Kalau ini aku gak tau apa namanya ya Hmm Kayaknya dia salah satu bagian dari pelabuhan deh Ya, lupakan aja Pokoknya disini view-nya laut Nah, keren kan Bangun-bangun Lihat laut Wuuuh Terus kalau disini itu aku bikin rak Raknya itu kayak TV rak dipanjangin Terus ditumpuk Jadi dua Begini Nih Terus disini aku taruhin buku Aku taruhin love letter Sebenarnya bukunya ini aku kasih banyak-banyak Tapi Aku Gitu kayak kesusahan gitu nyusunnya Jadi aku kasih dua aja Nah, jadi sebenarnya disini itu aku mau kasih kaset lagi Tapi kayaknya Keramean banget sih kamarnya Oh iya disana ada lampu Nah, jadi begini guys kamarnya Begini ya kamarnya ya Oke Begini aja kamarnya Aku lupa kasih korden lagi Di setiap jendela itu harus pakai korden ya Disini disitu Disini juga pakai korden harusnya Tapi aku lupa terus Di rumah idaman aku juga sebelumnya kayak gitu Lupa korden Ya, mungkin Segini aja reviewnya Karena isinya cuma itu doang ya Kita keluar deh biar enak Jadi rumah panggungnya itu Oh iya kasih tau disini Jadi rumah panggung Rumah panggung Rumah apongnya itu begini aja Ini kalian bisa lihat Ini begini Bawahnya Keduduk kolongnya Ini Oke Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tau ke kalian Jadi disini ada papan ya Papan buat lewat Buat masuk rumah apongnya Jadi mungkin segitu dulu review dari aku Kalau kalian suka silahkan like, komen Dan jangan lupa subscribe Jangan lupa dukung channel aku terus Kalau kalian Mau request rumah Kalian bisa request aja Gak usah malu-malu Insya Allah aku bakal Turutin Kalian bisa request apa aja yang kalian mau Yang aku sanggup Kalau aku sanggup Aku bakal turutin Jadi beginilah rumah panggung Yang aku buat See you guys in next video Daduh